Oke, dalam chapter atau bahkan anime dari One Piece sendiri, terkenal karena punya plot cerita yang sangat menarik dan penuh kemistriwisan, meskipun cerita One Piece sudah cukup lama berjalan, namun faktanya masih banyak misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang ini. Nah ini menyambung video misteri One Piece sebelumnya di part 1, rasanya kurang pas kalau kita gak ngelanjutin part 2-nya nih. Oke, so relax ini akan sangat menarik buat kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah kali ini kita akan membahas kelanjutan beberapa misteri dari serial One Piece. Oke, biar gak salah persepsi, simak sampai akhir ya. Nah misteri pertama, kekuatan Rukyukyu. Di dunia One Piece, angkatan laut merupakan pihak yang sah menentang keberadaan para bajak laut. Pertempuran antara bajak laut dan angkatan laut sudah terjadi dari dulu dan tugas mereka terbilang tidaklah mudah. Ini karena setiap tahunnya selalu muncul karakter yang lebih mengerikan dan lebih kuat lagi. Nah walaupun bajak laut memiliki banyak karakter yang begitu kuat, ternyata di angkatan laut sendiri pun banyak sosok karakter yang sebanding lebih kuat juga. Beberapa di antaranya adalah Sengoku, Gap, Kizaru, Akainu dan masih banyak lagi. Nah kita tahu nih, walaupun nama Rukyukyu merupakan nama samaran, namun sampai saat ini masih belum diketahui nama aslinya itu. Rukyukyu adalah seorang admiral di angkatan laut pusat yang menggantikan posisi dari Akainu dan Kuzan. Nah kita tahu, pengangkatan Rukyukyu sendiri terjadi ketika saat time skip, dia menjadi salah satu admiral di markas pusat bersamaan dengan Fujitora yang dipanggil untuk pertuas kembali, dia adalah Green Bull. Nah belum banyak sumber yang menjelaskan tentang kekuatannya itu, tetapi menurut Doflamingo, Green Bull adalah sosok monster yang sebenarnya dalam urusan kekuatan dia sangat overpower. Seperti yang dicantumkan pada chapter 925 kemarin itu, Rukyukyu mengatakan bahwa dia tidak pernah makan apapun dalam waktu 3 tahun terakhir. Dan ini merupakan waktu yang tidak normal untuk ukuran manusia biasa, dan kita tahu Green Bull sendiri pun terbukti masih mampu bertarung dengan para kemandan pasukan revolusioner. Oke, beberapa teori menjelaskan terhadap kekuatan dari Green Bull sendiri, ada yang mengatakan bahwa Green Bull memakan buah iblis yang membuatnya tidak perlu makan sama sekali. Dan tentu buah iblis ini membuatnya semakin kuat dengan menahan lapar sekalipun. Nah teori lainnya adalah tentang menjelaskan bahwa kekuatan dari Green Bull sendiri yang dapat mengendalikan waktu. Kita sudah tahu bahwa Kozuki Toki adalah salah satu pengguna buah iblis yang mampu pergi ke masa depan. Nah buah iblis milik Green Bull ini diyakini menjadi buah iblis berkaitan dengan waktu lainnya, ini mirip dengan yang dimiliki oleh Toki. Nah pendapat mengenai kenapa Green Bull memiliki buah iblis yang berkaitan dengan waktu, adalah karena sejauh ini sudah ada Admiral yang mempunyai kekuatan dengan teori relatifitas. Pertama adalah Fujitora yang mewakili gravitasi dengan buah iblisnya itu, kemudian ada buah iblis Kizaru yang mewakili cahaya, itulah kenapa Green Bull kemungkinan adalah keterkaitan dengan waktu. Tak hanya itu nih, sosok Green Bull sendiri dikatakan dengan warna hijau yang menjadi warna identiknya sendiri, dan beberapa teori mengatakan kalau warna ini erat kaitannya dengan para dewa. Nah itulah kenapa, alasan mengapa Admiral ini tidak makan selama 3 tahun karena faktor terhadap sisi religiusnya itu. Jika orang biasa aja hanya mau berpuasa berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, Green Bull sendiri dapat melakukannya dengan tingkat ekstrim yaitu 3 tahun. Ini dilakukannya semata-mata untuk meningkatkan kekuatannya itu. Oh iya, dengan buah iblisnya ini, dari dua Admiral lainnya berbeda yakni Loggia dan Paramesia, maka kemungkinan nih, buah iblis milik Green Bull sendiri adalah berjenis Zoan. Dan ada banyak teori mengatakan bahwa buah iblisnya sendiri adalah Kronos. Disebutkan bahwa Kronos adalah sosok dewa waktu dalam mitologi Yunani dan dia memiliki kepala berwujud Pantangs. Oke next. Misteri kedua, hubungan Jawa Leri Boni dengan pemerintahan dunia. Kita tahu, saat ini kekuatan dari buah iblis Jawa Leri Boni mampu membuat manipulasi usia, dia dapat membuat dirinya itu menjadi lebih muda, menjadi lebih tua, dan usia prima dengan sangat muda. Kekuatannya dapat digunakan tidak hanya dirinya sendiri, entah itu karena awakening atau memang bagian dari skillnya sendiri, tetapi Boni sendiri diberhatkan mampu menggunakan kekuatannya itu untuk orang lain juga. Nah pada saat itu, dia dapat menghentikan pasukan angkatan laut yang mencoba menangkapnya di Sabaudi dengan membuat mereka menjadi lansia atau sangat belia untuk memegang senjatanya itu. Nah jika kita pikir baik-baiknya, kekuatan ini dapat dimanfaatkan untuk membuat seseorang abadi saat mereka sudah tua nanti. Boni sendiri bisa memanipulasi usia mereka lagi menjadi bentuk yang prima kembali. Nah, bisa jadi nih sebenarnya, awal mulanya Boni ini merupakan tawanan dari Tenryubito seperti halnya Hancock dahulu, tetapi peran Boni lebih sering daripada Hancock yang hanya diperlakukan sebagai penghibur dengan buah iblis miliknya itu, Meru Meru Nomi miliknya. Kita tahu bahwa Boni sendiri dipekerjakan untuk memastikan para Tenryubito sendiri bisa terus hidup. Nah ada teori juga yang mengatakan bahwa keluarga Boni sendiri itu bisa saja adalah Tenryubito, atau bisa juga dia benar-benar anak dari Big Mom. Yang pasti nih, Boni masih terlalu penting untuk dibiarkan mati begitu saja karena kemampuan manipulasi yang uniknya itu. Nah kemudian nih, mengingat reaksi Boni yang menyesal terhadap kematian Shirohige, mungkin Boni juga sebenarnya memiliki kisah hidup yang mirip dengan Sabo, yaitu anak dari keluarga terpandang yang ingin membuat jalan hidupnya sendiri yang kemudian bisa mengwujudkannya bersama Mankyidi Dragan. Ada kemungkinan lain bahwa Shirohige lah dahulu yang menyebabkan Boni bisa lolos pertama kali dari pengawasan pemerintahan dunia. Yang lebih menariknya lagi, bagaimana jika diam-diam Boni ini adalah wanita tua yang sudah hidup di saat Goldie Roger masih aktif dahulu? Nah ini bila benar, Boni kemungkinan mengetahui informasi berharga untuk pemerintahan dunia. Dan pastinya, bukan informasi se-level 5th century, karena pemilik pengetahuan seperti itu rata-rata akan langsung dimusunakan tanpa ampun oleh pemerintahan dunia sendiri. Namun sepertinya, Boni memiliki pengetahuan yang tidak kalah penting dan memang dibutuhkan oleh pemerintahan dunia. Nah, banyak teori yang mengatakan bahwa informasi yang Boni ketahui ini diantaranya adalah lokasi salah satu senjata kuno atau lokasi dari harta karun One Piece sendiri. Jadi kita tunggu saja next time lah bagaimana nasib jawa Leri Boni yang satu ini. Oke, misteri yang ketiga adalah lokasi Poneglyph yang terakhir itu. Nah kita semua mungkin sudah mengenal Poneglyph, beberapa dari segian banyak Poneglyph ada yang dianggap spesial yang kemudian disebut sebagai Rot Poneglyph. Nah, Rot Poneglyph sendiri sangat tersembunyi dan berjumlah hanya 4 buah. Sampai saat ini, Luffy diketahui sudah menemukan 3 Rot Poneglyph, pertama di Zoo, kedua di Wolkirk Island, dan ketiga di Wano Kuni. Keberadaan Poneglyph sendiri yang terakhir masih menjadi misteri hingga saat ini, terdapat beberapa spekulasi mengenai keberadaan Poneglyph yang terakhir itu. Nah, spekulasi pertama adalah dijaga oleh para angkatan laut. Oke, meskipun belum terkonfirmasi, namun beberapa orang percaya bahwa di Locktail sendiri terdapat Poneglyph yang beristirah asia besar pemerintahan dunia. Mengetahui rahasia besar mereka menjadi incaran, jadi rasanya masuk akal jika kemudian pemerintahan dunia mencegah siapapun untuk ke Locktail. Kemudian salah satu cara untuk melakukan ini adalah menjaga ketat Poneglyph terakhir. Nah, spekulasi yang kedua adalah ada di tangan Blackbeard. Sebagai vilain utama di serial One Piece ini, maka bukan tidak mungkin bahwa Blackbeard memiliki Rot Poneglyph yang terakhir itu. Nah, tentu ini bisa menjadi skenario awal untuk pertarungan besar antara Blackbeard dengan bajak laut Toby Jerami. Nah, teori ini mengatakan bahwa Blackbeard kemungkinan menyimpannya di sebuah pulau yang sekaligus menjadi markas besarnya, yaitu di Bivet Island. Nah, akan saat epic ini jika Luffy sendiri harus bertarung dengan Blackbeard demi memperabutkan Rot Poneglyph yang terakhir itu. Dan spekulasi yang ketiga adalah ada di tangan Shanks. Nah, menurut kita ini adalah teori yang paling masuk akal karena seperti yang banyak dikatakan dalam beberapa teori terakhir-akhir ini, Shanks sebenarnya adalah pelindung dan penerus dari Roger sendiri. Sang mungkin telah mengetahui lokasi terakhir dari Rot Poneglyph, tetapi ia meredam semua kemauannya itu untuk pergi ke sana. Dia lebih memilih untuk menjaga dari orang-orang yang serakah serta yang dianggap salah itu. Karakter Sang juga dianggap sangat tepat sebagai pelindung Poneglyph mengingat dia tidak memiliki keinginan apapun tentang kekuasaan ataupun bahkan kekuatan. Sang juga merupakan bajak laut yang disegani dan dihormati oleh banyak orang, memiliki sikap yang tenang dan tidak serakah itu. Bukan tidak mungkin nih, jika lokasi Poneglyph terakhir ada di tangan Akagamino Sang. So, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai misteri One Piece yang paling menarik untuk dibahas dalam part 2 ini. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Terima kasih telah menonton konten DRTV dan will be come back. Terima kasih telah menonton!